Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy Dingovs Kui ngopi santui, kui orang api, lambung ora, smile Oke teman-teman, disini gue pengen mereview update-an terbaru dari Lumi Nova Desktop ya Oke, ini dia untuk aplikasinya Dan sekarang sudah versi 1.1.1.0 Pokoknya 1.1.1.0 deh ya Oke Nah, apa aja sih yang baru di versi ini? Lalu disini juga ada performance safeguard Dimana akan men-stop ketika sistem loadnya itu sangat tinggi gitu loh Jadi ini biar spek-spek kentang itu bisa nyaman lah ya Pause when running specific application Jadi ketika kalian membuka game, misal gitu Kalian bisa set manual disini Tinggal pilih aja game kalian Nah, ketika kalian buka gamenya Otomatis si Lumi ini akan nge-freeze ya Jadi beban di PC kalian ini gak terlalu banyak gitu Lalu disini kalian bisa simpan storage-nya dimana ya Dan feedback dan sebagainya Kalau untuk resource ini sama ya Seperti yang tadi Untuk storage location Untuk language hanya China dan English aja sih baru ada Disini juga kalian bisa login Login melalui akun mihoyo Mau pake akun honkei impke Mau pake akun genshin impke Terserah kalian Kalian bisa login ya Disini Lalu yang baru Apa aja sih bang? Apakah ada wallpaper baru? Untuk wallpaper seperti ini Belum ada yang baru ya Tapi untuk mempraktis room ini Ada yang baru Ada beberapa video baru Tiga ya Tiga Gue liat sih ada tiga ini Dan untuk game wallpaper-nya Ada genshin impact Dan ada satu lagi Ini game dari mihoyo juga Tapi ini isinya cowok semua ya Dan untuk nama gamenya yaitu Tears of Themis Kalian bisa cari di platform manapun ya Itu game ada Udah ada Oke kita akan review untuk yang ini Lumi Take on Chika Fujiwara Oh ini merupakan parodi Shichika ya Wow Mantap banget anjir Mulus ya Mulus banget sumpah Oke disini Musiknya gue matiin ya Karena gue tau banget Ini merupakan ending song dari Anime Kaguya Sama Kemungkinan ada copyrightnya Jadi gue Matiin aja lagunya Pokoknya untuk parodinya Ya hampir samalah dengan si Chika ya No Hih Ibut sekali ya si Lumi ini Hihihi Waduh Oke Oh sudah Pokoknya disini bagian ini Detail banget loh Pahanya loh Hihihihi Detail banget ya Oke kita akan review video Satunya lagi yaitu Lumis Cheerleading Cheerleading Oke kita P aja lah Oke Oke Joget-joget ya dia Semakin kesini Semakin bagus aja Untuk animasinya ya Mulus banget ini Wow Mantap banget coy Jadi desktop kalian itu Lebih berwarna ya Oke kita lanjut ke video Summer is the perfect time Oh ini merupakan lagu dari Doja Chat ya Tapi musiknya gue tetep matiin ya Karena takut ada copyright Oh ini pergantian baju Cepet banget Oh ganti baju ya Gila imut banget Oh shit Oke Keren-keren Nih pas lagi disini ya Nih Ih gila Ibut banget ya Emang dah Mihoyo ini mantep ya Kalau bikin sesuatu Seperti ini Dan satu lagi Disini ada game wallpaper Yang dimana ada Game baru Dari Mihoyo Yaitu Tears of Artemis Untuk info game ini Gue belum terlalu banyak tau ya Soalnya disini Rata-rata Karakternya Cowok semua Dan memang Agak kurang terkenal ya Di kalangan Game di Mihoyonya Beda dengan Honke Impact Maupun Genshin Impact Tapi disini Sudah ada Genshin Impact Tinggal nunggu Yang Honke Impact Belum ada Nah ini adalah Game wallpaper Dari Mihoyo Yaitu Genshin Impact Oke Perlu kalian ketahui Lumi Nova Desktop ini Diterbitkan oleh Mihoyo juga ya Satu developer Dengan Genshin Impact Maupun Honke Impact So intinya Artnya memang agak sedikit Mirip ya Dan satu lagi Tolong bedakan ya Lumi Nova Desktop Dan Lumine Karena beda ya Ini bukan Lumine ya Tapi Lumine aja Bukan Lumine Ini merupakan Lumine aja ya Lumine Nova Desktop Kalian bisa download Linknya nanti Gue taruh di deskripsi Lebih berwarna Desktop kalian Lebih hidup pokoknya ya Kalian bisa atur Ketika kalian bermain game Seperti Genshin Impact Maupun Honke Impact Kalian klik Pause when running Specific application Atau kalian klik Dua-duanya Pause when system load to hike Jadi Gak terlalu memaksakan Spek kalian lah Dia akan berhenti sendiri ya Oke itu aja sih teman-teman Untuk informasi dari Lumi Nova Desktop Buat kalian yang ada pertanyaan Tentang video ini Yaudah silahkan aja Tulis komentannya di bawah Dan ya sekian dulu Video dari gue Selamat beraktifitas Dan jangan lupa ya Kopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax